Masuk ke gaming mode yang tadi Buka mobile legend nya Boost now Welcome back der Di tutorial gak penting Tapi bisa bikin temen lo nanya Eh tadi gimana caranya Gini caranya What up der Tutorial kali ini kita bahas Gaming mode Agar main game jadi lancar Gak keganggu sama ayang Dan yang jomblo Nangis di pojokan Kalian gunain ini tentu saja bisa Ngurangin notifikasi Yang keganggu maupun Spam spam telepon Yang gak ngotak gitu lah Langsung saja Kalian masuk ke jm tools Kalian download terlebih dahulu ya Jm tools nya Dan pastiin udah connect sama debugging Untuk tutorial di debugging Itu ada di pojok atas Dan nanti aku sertakan juga Di deskripsi video Brother Oke brother Kalian yang ini GFX lainnya Kalian gunain Aktifin Dan FPS counter ini Ini bisa Nampilin ini FPS di layar kalian FPS counter ya Yang ini Itu bisa ngebaca Layar kalian support Sampai berapa hertz Autobus Diaktifin Ini bisa ngecek Temperatur Di HP kalian Ini 33 derajat Aman karena aku Maka kukuk Maka cooler Biar HP nya tetap stabil Oke Kalian Konekin sama ini dulu ya Masuk ke tools ADB cell Kalian wajib Sambung ke debugging Caranya Kalau ini aku kan udah connect sebelumnya Masuk ke Di pengembang dulu Untuk kalian bisa Bisa skip ya bagian sini Yang udah paham Debugging Yang ini Aktifin Disini Udah connect Jm tools Oke Mati hidupin aja itu Biar bisa connect Kita kembali dulu Masuk ke tools ADB cell Nah ini Lagi yang udah connect Aman Kembali Nah ini Nanti Bakal pro ya Yang game booster ini Jadi kalian Yang nemu channel ini Konten ini Kalian beruntung Karena udah Dapat akses Awal gitu ya Soalnya nanti Jika dirilis di playstore Ini akan berbayar Oke Masuk ke gaming mode Yang ini Kalian izinkan Izinkan Jm tools Izinkan Kembali Disini juga Kalian izin Jm toolsnya Mode setelan terbatas Jadi Jadi kalau setelan terbatas Gitu Kita masuk ke pengaturan Di pengaturan Masuk ke aplikasi Management Kita cari jm tools Disini Di izinkan Setelan terbatas Disini ya Izinkan Setelan terbatas Oke Diizinkan Untuk jm tools Mantap Brother Disitu ya Untuk setelan terbatasnya Kalian terhambat Kita masuk lagi Fokus dulu Ini Oke Mengirimkan notifikasi Real time Percakapan Kalian izinkan Masuk ke sini Jm tools Disini Aktifkan pengaturan global WIP Menaktifkan kecerahan otomatis Jika kalian pakai Kecerahan otomatis Ya Buah volume Nada dering Volume media Disini Bisa kalian setting Misal ini Disini Seginilah Medianya Ada dering Segini Tolak panggilan otomatis Dan dialog Terus Perseller Ini jika ada panggilan Ini kalian bisa Nampainya Siapa yang kalian ingin Ini Misal Kalian Terlalu bucin gitu Takut Sama pacar Kalian bisa Masukin pacar kalian Biar Dia masih bisa Nelfon gitu Tapi kalau kalian Keganggu Mendingin Matiin semua aja Brother Kerja bagus Keganggu banget Ganggu acem Pemain game enak-enak Diganggu Males kan Itu aku matiin Ini pemblokkiran notifikasi Nantiin semua aja Hapus aplikasi latar belakang Oke Disini Terus yang ini Ini Spesialnya Dari fitur ini Kalian bisa Dengerin step Jelas gitu Kalian bisa mentokin Yang ini Langkah musuh Kalian di School Terus Musuhnya di Pochin Kedengeran Brother Pokoknya jarak berapa meter gitu Kedengeran lah Pasti Lebih jelas lah Kalian bisa Prediksi gitu Musuhnya dari Kanan Lantai 2 Lantai 1 Ini kuncinya Kalian bisa Baca step Dengan jelas Disini Echolizer Ini aja Oke Setelah itu Kalian bisa Nambahin Game-game Semua game Mobile Legends Car X Oke Tambahkan Berbarui Udah ini Udah gitu Ini settingan buat semua Terus kalian tinggal Open aja ini gamenya Disini Kalau mau tambah lagi Tinggal tambahin Disini Ini gaming mode shortcut Hascret Successful Ini buat Tampilin di depannya Tekan sini Nanti Dia bisa Gini Di depan sini Gimana Game mode Bentar brother Oh disini kayaknya Nah ini Kalian bisa Tekan tahan Kalian lewat sini Masuknya Gaming mode Nah Sudah connect Di bagian ini Bisa kalian Gak connect sih Kalau di gaming mode ini Gaming mode Fungsinya buat ini Biar kalian gak keganggu Nge-game Sama nge-boost Watar belakang kalian Di bagian tadi Kalian bisa Aku Ambil contoh ini Mobile Legends Ini bisa Semua aplikasi Gitu Kalian Terapin settingan ini Ini untuk User premium Kalian donasi dulu Baru Bisa Maka ini Ini kalian harus Connect ADB sell Kayak yang aku Connectin Atau pakai Shizuku untuk Android 13.14 Resolusi Kalian bebas Milih default Aku Downscalenya 10% Aja Ini Frame Rate Aku pakai 60 Rendering Aku pakai Ini Angel Driver Kalau kalian Mau FPS nya Enak Kalian pakai Skiya Aku pakai OpenGL Biar stabil Disini Tutup Setelah itu Internet Stabilis Ini kalian bisa Aktifin Kalau Jaringan kalian Nge-lag Atau Bermasalah Baterai ini Juga bisa kalian Aktifin Nah Disini Kalian Aktifin Disable Thermal Bermasalah Terus Next Ini FPS Render Engine Stabilizer Ya segini Setelah Setelah itu Kalian tutup Sudah ini Ini bisa Buat Semua Game 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 Yang depan Tadi Honor Of Kings Semua Bisa Kalian Ikutin Misal Kalian Tetap Nge-frame Gitu Di Mana COD Apa PUBG New State Yang Lainnya Gitu Kalian Turun Sampai 50% Atau 30% Dan Disini Untuk Game Game FPS Seperti Itu Tadi Free Fire COD Pokok Yang Berbau Dembak Dembakan Battle Royal Kalian Pake Skiya Pake Skiya GL Tapi Buat MOBA MOBA Kayak Gini MOBA Legend Honor Of Kings Kalian Pake OpenGL Atau Angel Oke Segitu Dulu Setelah Itu Kalian Klik Install Oke Config Sukses Dengan Matikan Itu Dari Gunanya ADB Cera Buat Ini Tapi Kalau Keren Gaming Mode Kalian Bisa Mati In Atau Enggak Connect Sama Debugging Juga Enggak Apa Apa Kalau Free Fire Kalian Ikutin Yang Tadi Juga Bisa Intinya Disini Disini Kalau Free Fire Kalian Pake Skiya Resolusi Resolusi Bebas Resolusi Ngeframe 30% Down Scale Karena Bisa Default Juga Kalian Tutup Tutup Aktifin Boleh Diaktifin Yang Ini Juga Pilih Yang Ini Ini Nah Gini Ini Ini Aja Buat Prefire Prefire COD Sama Kayak Gitu Kalian Tinggal Klik Install Setelah Kalian Klik Install Pubg New State COD Arena Breakout Honor Of King Genshin Impact AOV Ini Banyak Lagi Game Game Nanti Next Video Kalau Disini Belum Ada Nanti Aku Buat Disini Kalian Pilih Aja Kalian Pilih Sesuai Sama Yang Tadi Ini Buat Semua Game Prefire Garena Car X Juga Bisa Oke Tutup Disini Oke Gitu Doang Sih Brother Dan Kalian Tutupin Aja Ini Setelah Kalian Buka Game Yang Kalian Udah Setting Tadi Tuh Tentu Di Mobile Legends Ini Kalian Langsung Ke Gaming Mode Yang Tadi Buka Mobile Legends Boost Now Run Game Oke Ini Udah Dibush Nanti Nge Frame Ini Brother Tidak Contohnya Di Mobile Legends Auto Boaster Nyala Disini Disini Kalian Bisa Matiin Yang Stop Karena Ubah Connect Kejaringan Udah Pasti Stabil Ini Grafis Bisa Ultra Juga Frame Rate Tinggi Kalau Kalian Premium Bisa Unlock Semua Sampai Ultra Tuh Disini Kita Cek Jaringannya Oke Stabil Banget Ya Jaringannya Mantep Kita Coba Dibrowel Masuknya Juga Gak Lama Mantep Lain Gaming Mode Oke Brother Disini Smooth Parah Ini Untuk In Game Ya Langsung Dapat Mangsa Brother Ketar Ketir Kau Dede Ketar Ketir Kau Dede Anjoy 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 What The Hell Bro Sabur Oke Tambahan Brother Debugging Tadi Itu Kalian Kalo Mau Main Atau Di Gaming Mode Gitu Kalian Gak Perlu Aktifin Ulang Lagi Ini Yang Debugging Debugging Buat Terapin File Yang Tadi Itu Ya Yang Ini Yang Disini Ini Cuman Sekali Install Dan Wajib Install Lagi Di Bagian Sini Kalau HP Kalian Reboot Gitu Atau Restart Ini Di Awal Doang Gitu Setelah Itu Kalian Tinggal Buka Gaming Modenya Yang Tadi Yang Ini Tinggal Buka Terus Tinggal Main Gitu Gak Perlu Connect Debugging Lagi Itu Cuman Sekali Kalian Tinggal Game Boost Dan Untuk Cara Matikan Game Booster Kalian Masuk Kesini Gaming Mode Kalian Matikan Disini Throne Off Yang Game Booster Ini Kalian Klik Autobus Ini Kalian Bisa Matikan Disini Oke Gitu Doang Kalian Gunain Buat Buka VPN Nonton Apa Gitu Bercanda Itu Kalian Bisa Media Sosial Buka Youtube Instagram Lain Lain Biar Normal Kembali HP Kalian Oke Brother Segitu Dulu Say Goodbye Bye 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 Terima kasih telah menonton!